Intro Sering berpartisipasi dalam kegiatan menanam pohon, sudah mengenali jenis pohon yang ditanam. Pohon yang akan ditanam seringkali masih berbentuk pohon bibit. Untuk mengenali jenisnya, kita hanya berpegang pada label yang terikat di pohon bibit. Jika tidak ada label, sudah dipastikan kita tidak akan mengetahui jenis pohon tersebut. Lalu saat tumbuh menjadi pohon yang besar, batang berdiameter dan kokoh, tajuk rimbun serta akar yang kuat, kita masih saja belum mengenal jenisnya. Pengenalan jenis pohon memang belum populer, hanya untuk kalangan tertentu misalnya akademisi kehutanan. Namun masyarakat umum non-akademisi kehutanan sebenarnya bisa untuk mengenali jenis pohon. LiveSnap adalah aplikasi piranti lunak telepon seluler untuk mengenali jenis pohon. Aplikasi ini adalah ciptaan ilmuwan dari Smithsonian Institution Amerika Serikat. Cara kerjanya sederhana. Untuk identifikasi pohon, pengguna cukup mengambil foto daun pohon yang ingin diketahui jenisnya. Lalu sistem akan bekerja secara logaritma untuk mengenali daun dan jenis pohonnya berdasarkan perpustakaan data digital dalam sistemnya. Aplikasi ini telah berhasil identifikasi jenis pohon yang berada di kawasan New York Central Park dan Washington's Rock Creek Park. Daun dapat menjadi pintu gerbang identifikasi pohon. Keunikan bentuk helai, struktur tulang daun menjadi ciri khas suatu pohon. Selain daun, kita juga dapat mengenali jenis pohon dari penampilan luar lainnya, yaitu batang, bunga, akar, dan siklus hidup. Ilmu mengenai pohon dengan ciri luar disebut dendrologi. Misalnya pohon jati, memiliki ciri satu batang pokok, daunnya tunggal berbentuk oblong lebar, kayu berwarna kuning kemasan sampai dengan kemerahan bercorak, dan saat musim kering daunnya berguguran. Pinus, pohon identik dengan dataran tinggi, memiliki ciri batang utama silindris, cabangnya membentuk putaran yang teratur, tinggi bebas cabang bisa mencapai 10 hingga 25 meter, memiliki bentuk daun jarum. Tajuknya, pinus berwarna hijau muda dengan berbentuk limas. Tajuk yang besar dan baik memungkinkan produksi getah yang tinggi. Jika sudah berhasil mengenali jenis pohon, buatlah label berupa informasi tentang jenis, nama lokal, dan ilmiahnya. Kenali jenis pohon, tanam, rawat, dan rasakan manfaatnya bagi lingkungan, yaitu penahan erosi, penyimpan air tanah, dan penghasil oksigen.